Intro Hai Trimunar, Super Skor Spesial Piala Dunia Masih setia hadir untuk Anda bersama saya tentunya Delta Gonzales Dan sekarang kita sudah sampai ke babak semifinal Makin mengerucut, makin panat, dan semakin banyak drama Termasuk laga yang akan mempertemukan antara Argentina vs Kroasia Kita akan mengulasnya bersama wartawan olahraga Super Bowl Ada Bang Merti Iskandar dan Bang Rusna Janur Kita sampai keduanya Halo Bang Merti, Halo Bang Janur Halo, apa kabarnya? Baik? Baik semua, kita masih semangat tentunya Sedikit lagi kita sampai semifinal untuk kali ini Jadi kekalahan Argentina lawan Arab Saudi Di laga membuka fase grup Banyak yang mengira kalau ternyata La Albi Celeste ini sudah habis sampai disini Tapi tidak semudah itu ternyata Messi dan kawan-kawan langsung bangkit Tak terbendung dan mencapai semifinal Dan yang akan menghadapi mereka adalah Mener-up Piala Dunia 2018 yakni Kroasia Yang datang ke atas tentunya dengan spot yang tidak bisa diremehkan Dan dipandang sebelah mata Saya mau ke Bang Merti terlebih dahulu Bang Merti sedikit lagi nih Kalau menang lawan Kroasia Argentina akan mencapai final Nah, menurut Bang Merti prediksinya apakah akan semudah itu Argentina bisa mencapainya? Ya tidak mudah ya Kroasia kan runner-up Tapi Argentina ternyata Ternyata memang makin panas ya Artinya di game pertama dia kalah dengan Saudi Arabia Ternyata ya memang itu penyakit di game pertama Yang mungkin masih nervous Atau menganggap penteng Kira kalah Kekalaan yang tidak diduga-duga Dan orang menganggap Argentina habis Nah, enggak Di 4 game berikutnya ya Menang meyakinkan Kecuali lawan Belanda kemarin ya Tapi memang Belanda itu kan memang Bukan lawan yang kecek-kecek ya Jadi ya wajarlah kalau sampai Sampai panjang waktu Dan sampai ke atas penalti ya Untung-untungan tapi ya juga di lawan Belanda kemarin kan juga Kelihatan ya Argentina itu memang Pahit, mau dikan Unggulnya cepat Belandanya yang Enggak mau Yang enggak mau menyerah Membalas, menyamakan Sudah memaksakan sampai ke Aduh tenangan penalti Nah, sekarang ketemu Kroasia Kroasia juga bukan lawan yang Sembarangan Dia runner-up statusnya Walaupun tua-tua Tapi Tua-tua apa Seperti kelapa Makin bersantan Ya, artinya Nah, Argentina ini muda-muda Tapi ada Ada sosok Lionel Messi Nah, pemain yang muda-muda itu kan Siapa yang Tanda Messi-Mexi itu Alvarez kan mati berapa? Awal 20 ya Kebawah Kebawah Messi Di belakangnya juga Di Fernandez Alistar Mark Alistar Itu kan dia muda-muda ya Itu kebawah oleh Apa Bener-bener Messi itu Apa ya Menggendong tim itu ya Dia jadi mentor Jadi abang Jadi kakak Jadi Suri Toladan Kebawah semua Pemain-pemain muda itu Oleh semangat Terbawah oleh semangat Di Messi itu kan Dan Ternyata Yang Apa Pemain muda itu Ya memang juga Memang Argentina ya Tapi pemain muda juga Bukan pemain muda Barangan Tapi pemain itu Terbawa semangat Ya Kita juga jadi Ganas-ganas Mengenai bagaimana Besok laut Kurasia Sebenarnya gak Modric juga Bisa Jadi motor Timnya Ketemu Messi Yang membawa Apa Junior-juniornya ini Dasyat ini Kalau Apa sih Game ini Game yang Akan luar biasa Itu Sudah ada cuplikannya juga Kemarin waktu Lawan Belanda Mungkin itu sedikit cuplikan Gambaran Akan seperti apa Semi-pinal Jadi Panas banget Saat lawan Belanda kemarin Bahkan Ya gak tau ini Wasitnya yang bermasalah Atau memang Permainannya yang agak bermasalah Sampai 18 kartu kuning Dikeluarkan oleh Wasit waktu itu Dan akhirnya juga Wasitnya malah diperhentikan Dari Piala Dunia 2012 Itu Saat Argentina Vers Belanda Yang memang Belanda harus mengakui Keunggulan dari Argentina Yang memang on fire Waktu itu Nah Bang Jadol Sementara itu Ini Kroasia Kembali ya Mereka kembali Membuktikan Kalau mereka Masih kompetitif Di Piala Dunia Edisi 2022 ini Dan mungkin juga Akan memiliki Peluang besar gak sih Untuk bisa mengulang Sejarah 4 tahun Yang lalu Untuk bisa Mencapai final Untuk Kroasia Saya kira Kalau ngomong Soal peluang Cukup besar Kroasia Saya termasuk Penggemar tim-tim Dari kawasan Bautan ya Termasuk Kroasia ini Mereka Mengandalkan Kolektivitas Sementara kalau Argentina ini Kan Tendurung Mengandalkan Kemampuan Individual Kroasia punya Pengalaman bagus Dengan mengalahkan Berhasil Di Perempat final Kemarin Sama-sama Negara Amerika Latin Permainannya Sedikit-sedikit Mirip dengan Argentina Saya kira Ini akan menjadi Pertandingan Seru Kemudian Bagaimana Kroasia Menghentikan Messi Akan menjadi Kuncinya Kalau dilihat Dari squad Pun juga Squadnya Kroasia Yang Tahun 2022 Tidak banyak Berubahkan Dari Squad 2018 Betul Hampir 50% Veteran Piala Dunia Rusia 2018 Ada Deano Fren Ada Luka Modric Ada Perisik Artinya Dari sisi Pengalaman Mereka akan Sangat bagus Ketenangan mereka Teruji Saat melawan Berhasil Mereka Tertinggal 0-1 Di Bawah Pertama Waktu Sementara Menit Bermain Tinggal 7 menit Mereka Tetap Tenang Kemudian Memanfaatkan Momentum Apalagi Waktu Melawan Berhasil Ini Berakhir Dengan Adu Penalti Sama Halnya Dengan Argentina Yang Menang Lewat Adu Penalti Jadi Keduanya Ini Sama-sama Menang Lewat Adu Penalti Jadi Nanti Tidak Tahu Apakah Juga Berakhir Dari Drama Adu Penalti Ini Patut Untuk Disimak Sementara Itu Bang Merdi Kita Ngomongin Squad Tadi Sudah Disinggung Sama Bang Merdi Kalau Argentina Memang Lebih Banyak Pemain Mudanya Daripada Ruasia Tadi Tidak 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 Alvarez 22 Tahun Terus Enzo Fernandez Masih 21 Tahun Meskipun Masih Ada Beberapa Yang Tua Seperti Messi Di Maria Ada Juga Papu Apalagi Otamedina Apakah Nanti Ada Ketimpangan Di Sini Untuk Lawan Korasia Yang Lebih Banyak Memain Tuanya Bang Merdi Enggak Yakin Enggak Lihat Karena Mengandalkan Individu Tapi Mereka Cerdikan Mematikan Messi Buktinya Enggak Molina Yang Cetak Gol Ringback Kanan Ringback Tadi Masih Mudah Ternyata Molina Masih Awal 20 Juga Saya Yakin Akan Dimarking Messi Tapi Dia Orang Cerdik Sama Dia Seperti Dia Menjalankan Peran Dia Ketika Di PSG Dia Dimarking Akhirnya Dia Mengalihkan Perhatian Orang Atau Mengalihkan Perhatian Lawan Jadi Dia Akan Mencoba Mengiring Pemain Korasia Nanti Untuk Making Dia Nanti Masuk Siapa Pelapis Pelapis Si kan Si Molina Itu B kanan Masuk Dia Cetak Gol Messi Kemarin Waktu Melanda Penalti Kan Jadi Yang Yang Bola Hidup Itu Si Molina Itu Jadi Dia Dengan Cerdik Di Messi Semua Terpaku Ke Messi Terpaku Ke Messi Buka Ruang Molina Masuk Pemain Muda Saya Yakin Messi Akan Dijaga Tapi Saya yakin Messi Dia akan Menggunakan Pcrdikan Sama Perannya Seperti Dia Di PSG Dia Membuka Ruang Untuk Si Lanbape Untuk Masuk Kedalam Menusuk Kedalam Ketika Semua Terpaki Kedia Dan Kembali Pemain mudanya Itu terbukti Di game Lawan Belanda Kemarin Masih 24 Tahun Ternyata Ganas Juga Si Molina Si Alvarez Juga Begitu Di belakangnya Si Fernandez 22 Juga Terus ada Mike Alistair 21 21 22 Itu kan Mudah Juga Tapi Kita Lihat Molina Fernandez Alvarez Itu Pemain Muda Tapi Kita Tahu Efektifnya Mereka Bermain Cerdasnya Mereka Bermain Jadi Saya Rasa Usia Di sini Hanya Masalah Angka Aja Termasuk Juga Messi Tua Juga Cuman Angka Aja Gak Jadi Masalah Di Argentina Tua Mudanya Ini kombinasi Tua Dan Muda Yang Luar Biasa Menurut Saya Messi 35 Tahun Masih Sangat Kompetitif Di sini Untuk Bisa Menjadi Pembimbing Dari Junior Jadi Messi Sudah Sangat Lama Banget Dia Melepaskan Egon Beda Dengan Rival Di sini Saya Lihat Memang Messi Agak Lebih Hebat Dibandingin Ronaldo Sama-sama Senior Ronaldo Agak-agak Terlihat Gagal Tapi Messi Sukses Jadi Argentina Jadi Mentor Jadi Abang Jadi Senior Guru Si Pembuka Ruang Si Messi Messi Sudah Nggak Ngejar Top Scorer Tim Tim Gue Menang Gue Buka Selebar Lebarnya Masuk Yang Sudah Sudah Tidak Mengejar Gelar Individu Malaupun Rekor Individu Meskipun Tidak Messi Masuk Ke Deptar Top Scorer Dengan Pencapaian Empat Gol Dengan Lima Gol Oke Itu Messi Yang Memang Akan Menjadi Aktor Utama Dalam Laga Versus Kroasia Ini ya Bang Janur Sementara Itu Messi Yang Memang Akan Menjadi Apa Ya Aktor Utama Mungkin Akan Dikawal Habis-habisan Oleh Pemain-pemain Dari Kroasia Nah Ini Kroasia Sebenarnya Apa Model yang Dimiliki Untuk Bisa Menghentikan Messi Ya Betul Kroasia Akan Melawan Kesalahan Besar Jika Dia Melakukan Main To Main Marking Dengan Messi Akan Sangat Sulit Sekali Dia Sangat Cepat Sangat Lincah Yang Bisa Dilakukan Adalah Mengisolasi Dia Dari Timnya Mulai Dari Lapangan Tengah Jangan Biarkan Messi Masuk Ke Wilayah Area Penalti Karena Gerakannya Sangat Cepat Dan Sangat Mungkin Memaksa Pemain-pemain Kroasia Melakukan Pelanggaran Paling Jika Mendapat Tendangan Bebas Atau Bahkan Mungkin Penalti Apalagi Kemarin Waktu Melawan Belanda Van Dijk Dan Juga Frankie De Jong Itu Sampai Gak Ngerti Sebelum Pertandingan Gimana Caranya Untuk Menghentikan Messi Kalau Kata Van Dijk Messi Itu Sering Kelayapan Sering Tuyuran Jadi Susah Untuk Dikawal Apalagi De Jong Rekan Setingnya Waktu Itu Di Barcelona Juga Aku Memang Sudah Sangat Mengenal Messi Tapi Aku Gak Gerti Cara Menghentikan Messi Seperti Apa Ini PR Ini Buat Back Back Seperti Itu Bang Merding Messi Akan Sangat Sekarang Itu Anak Badung Jauh Kemana Mana Jelas Toto Masuk Lagi Orang Jadi Memang Ya Memang The skill Level Dewas Bang Bang Janor Kalau Menurut Saya Bisa Gak Kalau Croatia Akan Memainkan Apa Ya Gaya Bertahan Seperti Mereka Saat Berhadapan Dengan Brazil Dan Tengah Cukup Bisa Menghasilkan Saat Lama Brazil Apakah Sama Bayanya Untuk Lewat Argentina Nanti Betul Croatia Akan Tetap Bermain Kolektif Mengandalkan Kolektifitas Mulai Dari Lapangan Tengah Kebelakang Mereka Akan Sangat Kuat Karena Mereka Tau Pemain Permain Argentina Ini Sangat Cepat Sangat Bertalenta Gitu Kalau Mengandalkan Main Tumain Marking Saya Kira Repot Berhadapan Dengan Messi Dengan Pula Mantu Main Marking Oke Ini Yang Jadi Sorotan LM10 Croatia Punya LM10 Argentina Juga Punya LM10 Lionel Messi Bernomber Punggung 10 Luka Mordic Juga Bernomber Punggung 10 Dan Mereka Juga Sama Balon Bior Seperti Apa Yang Diprediksinya Bang Merdi Archie Vida Versa Kroasia Berdua Itu Modric Dengan Messi Itu Kalau Modric Itu Lebih Di Sengah Kalau Messi Di Depan Beda Zona Bermain Beda Karakter Dan Keduanya Punya Kelebihan Messi Di Efektif Dalam Cetak Gol Dia Luar Biasa Dalam Membuka Ruang Kalau Modric Itu Kan Dia Luar Biasa Dalam Set Up Build Up Game Membangun Game Dia Orang Pertama Yang Memulai Di Kroasi Itu Kan Di Tim Yang Dia Orang Yang Pertama Yang Membangun Serangan Itu Dia Yang Menentukan Nanti Bolanya Kemana Menarik Pertemuan Kedua Orang Ini Satu General Lapangan Tengah Satu Eksekutor Yang Luar Biasa Kita Lihat Mana Yang Paling Efektif Siapa Yang Paling Produktif Apakah Messi Atau Modric Tapi Dari Usia Mereka Tidak Kalah Jauh Beda-beda Tipis Sampai Tiga Tujuh Oke Masih Di Bang Merdi Nanti Argentina Bahkan Akan Terancang Kehilangan Marcos Acuna Dan juga Mundalo Mundial Karena Akumulasi Kartu Apakah Ini Akan Berdampak Gesar Untuk Lini Pertahanan Argentina Acuna Dengan Mundial Gonzales Mundial Enggak Enggak Marcos Acuna Itu Kemarin Ditarik Karena Melanda Diganti Oleh Nikolas Takliapiko Nggak jadi Masalah Nanti Acuna Akan Digantikan Oleh Nikolas Takliapiko Kemarin Dia juga Sudah Main Terus Kalau Montiel Jarang Main Lebih Kemolina Yang Dipercaya Di Post BK Nen Wing BK Nen Mulina Oke Gak Masalah Itu Hilangan Dua Pemain Tidak Masalah Yaitu Kelebihan Argentina Itu Surklus Pemain Terlalu Hebat Jadi Tidak Pusik-pusik Apalagi Acuna Si Tapuna Absen Artinya Nikolas Dan Nikolas Kemarin Sudah Main Waktu Lawan Belanda Menit Berapa Sudah Di Ujung Ujung Kan Tapi Lumayan Lama Lada Main Terus Si Montiel Posisi Montiel Ada Molina Jadi Tidak Terlalu Berpengaruh Ini Bang Janur Ini mungkin Kemungkinan Besar Juga Nanti Akan Berakhir Dengan Penalti Kita Tau Bagaimana Garangnya Liva Covid Di Beberapa Lagian Terakhir Kita Tau Seperti Apa Emy Martinez Mengawal Gawangnya Argentina Prediksi Dari Bang Janur Andes Terjadi Aduh Penalti Siapa Yang Akan Lebih Garang Kalau Aduh Penalti Saya Kira Argentina Yang Akan Menang Meskipun Dominic Liva Covid Ini Tampil Impresif Di Bawah Mister Tapi Menurut Saya Kalau Sampai Aduh Penalti Argentina Akan Menang Perhasil Saya Memaksakan Akan Menelesaikan Dalam Waktu 90 Menit Atau 120 Menit Menghindari Aduh Penalti Lapangan Tengah Duel Lapangan Tengah Akan Menjadi Kunci Ruasia Punya Luka Modric Ada Matil Popake Ada Brosovid Mereka Sangat Tangguh Jangan Lupa Meskipun Luka Modric Ini Sudah Berumur Dia Punya Napas Kuda Dia Yang Men-set Up Goal Balasan Ke Brasil Yang Dicita Oleh Bruno Covid Ini Sangat Luar Biasa Menurut Saya Oke Argentina 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 Tetap Menjunjung tinggi Argentina Berapa ini skornya Skornya Ini yang susah Bukan bisa lebih dari Satu gol 2-0 Lebih Indah banget Ya Tipis ya Tentunya tipis Disini Dan Argentina Akan Melaju Ke Final Nggak tahu Nanti akan bertemu Dengan siapa Perancis Atau Maroko Kita masih menunggu Pula Setelah Semifinal Di Perancis Dan juga Maroko Nah nanti Kalau Finalnya Bisa-bisa Kroatia lagi Atau Perancis lagi Bagaimana Kita tidak sia-sia Menunggu 4 tahun Hanya untuk Melihat Rematch Jadi disini Akan seru Tentunya Banyak yang memprediksi Kalau Argentina Akan Lowas ke final Bahkan juga Akan menjadi juara Di Piala Dunia 2022 ini Oke Seperti itu Prediksinya Terima kasih Untuk Bang Merdi Dan juga Bang Ruska Janur Untuk ulasannya Argentina versus Kroasia Sampai jumpa Di laga berikutnya Terima kasih Terima kasih Tribuners Laga Argentina Versus Kroasia Akan digelar Di Lusel Econic Stadium Pada Rabu 14 Desember Pukul 2 Dini Hari Vakti Indonesia Paham Buat Anda Jangan lewatkan Program Superstore Spesial Piala Dunia 2022 Yang katanya Di Youtube Tribun News Dan Facebook Tribun News Kita kawal Sampai final Sebentar lagi Saya Delta Gonzales Pamit Sampai jumpa Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan share Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa